Halo Tribuners, hari ini kita masih melihat posko pengamanan yang sudah didirikan oleh Boresta Padang Untuk pengamanan dalam Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Ini posko pengamanannya berada dekat lokasi Masjid Al Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat Namun untuk posko ini menyediakan atau meniagakan satu unit mobil ambulan Dan juga masyarakat yang belum vaksin atau poster bisa melaksanakan vaksinasi di posko pengamanan dekat Masjid Al Hakim, Kecamatan Padang Marat, Kota Padang, Sumatera Barat Untuk mobil ambulan yang disiagakan ini sudah bisa kita lihat bersama Ini mobil ambulan yang disiagakan di pos pengamanan Ketugasnya siapa saja? Jadi khusus pos pengamanan Masjid Al Hakim Kita disini tabungan Kita termadu Termadu baik itu dengan Dinas perhubungan ENI BPBD Salto PP Dan instansi lainnya Jadi kita melakukan pengamanan Maupun mengantisipasi kejadian-kejadian yang ada Khususnya di sekitaran pos Al Hakim Ini pengamanan ini nantinya tugasnya apa saja gitu? Tugas kita disini baik mengantisipasi tindak pidana Mengurai kemaskitan lalu lintas Kalau memang ada terjadi kemaskitan lalu lintas Terusnya dikumpang depan lukus Al Hakim Inilah posko kesehatan operasi Ketugas di dalam pos pengamanan Al Hakim Jadi untuk masyarakat yang belum vaksin Bisa melaksanakan vaksinasi di sekitar sini Dan juga meneriksa kesehatannya Karena ada petugas kesehatan di posko pengamanan ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton